Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kabar terkini datang dari Liga Super Malaysia 2024-2025 Tapi sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia Terima kasih Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 hari ini Kita awali dari Negeri 9 FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Etaro Matsuda Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 23 tahun Bermain di posisi gelandang Berkebangsaan Jepang Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Seterusnya datang dari PRA FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Lukas Krimci Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 19 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Bosnia Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Seterusnya datang dari Kelantan Darung Naim FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Kwame Pepra Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia 2024-2025 Pemain yang berusia 23 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Ghana Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Terengganu FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Lionel Tan Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 27 tahun Bermain di posisi back tengah Berkebangsaan Singapura Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Seterusnya datang dari Kedah Darul Aman FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Yago Alonso Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 22 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Spanyol Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Seterusnya datang dari Sabah FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Jeperson Asis Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 29 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Brazil Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Seterusnya datang dari Sri Pahang FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Jeperson Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 29 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Brazil Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia Musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Selangor FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Nikola Jambor Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 29 tahun Bermain di posisi gelandang Berkebangsaan Kroasia Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia Musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Johor Darwutadzim Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Sandro Ramirez Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 29 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Spanyol Tidak hanya itu Johor Darwutadzim juga dikabarkan bakalan segera mendatangkan Fabio Gonzalez Untuk mengaruhi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 27 tahun Bermain di posisi gelandang Berkebangsaan Spanyol Itulah berita rumor perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh